setelah kita potong yang ini bro ya potong yang ini saya menggunakan kawat benderet ini untuk untuk lingkaran sini bro ya ini sebenarnya untuk keseimbangan pemberat sebenarnya tuh nanti kalau kurang berat bisa kita kasih pemberat kayak bandul itu bro ya lima gitu ya bro ya Oke teman-teman sebelum kita mulai caranya kita harus melobangi setiap pinggir ini bro ya bawah atas bawah jumlahnya lima lima biji bro ya satu dua tiga empat lima pokoknya lima ya Bro satu dua tiga empat lima Oke Bro ya sekarang kita mulai bikin logangnya kita bakar kawat ini bro ya Oke bisa lihat ya Bro ya kita bakar kawat antena tadi tunggu sampai panas bro ya setelah itu kita bikin logangnya Bro kita bikin logangnya Bro oke sudah lima bro ya sekarang kita matikan ini sudah lima bro ya kurang jelas bro ya ini bro ya satu dua tiga empat lima oke Bro sekarang kita bikin ini bro ya ayo kita bikin di luar aja oke sahabat beromanceng sekarang kita lanjutkan kebutuhannya bro ya ini botol yang siap kita gunakan botol sosro ini kebutuhan kita satu ini dan yang kedua kunting ini sementara ini fungsinya untuk membuat lingkaran untuk membuat lingkaran kawat bro ya biar bisa lingkar bagus saya menggunakan botol susu sebenarnya enggak harus botol susu apa aja bisa yang penting bisa kawat tersebut bisa melengkar di luar juga oke dan saya menggunakan ini adalah gegep atau catut atau tang pisah buat pemotong kawat dan ini kawat yang saya gunakan ini kawat antena bro ya bekas antena-antenanya ukurannya segini-gini nggak tahu ini ukurannya berapa nggak ngerti terus ini ada senar-senar bekas itu ya tiga semancing saya nanti saya gunakan untuk mengikat kawat ke botol oke langsung aja kita mulai pertama kita buka ini bro ya kita buat lingkarannya dulu